Halo co-friends, soal berikut ini berkaitan dengan konsep listrik statis. Jadi di soal diketahui, bola A dan B masing-masing bermuatan 10 kulom dan 30 kulom. Jadi, Ki A sama dengan 10 kulom dan Ki B sama dengan 30 kulom. Jarak kedua pusat bola adalah 3 meter, jadi R sama dengan 3 meter. Bila kedua bola terletak di udara, maka pernyataan yang benar adalah... Oke, kita akan lihat pernyataannya satu per satu. Pernyataan pertama, energi potensial bola B sama dengan 9 x 10-11 Joule. Nah, untuk mencari nilai dari energi potensial, misalkan ada sebuah titik bermuatan listrik yaitu Ki 1 berada di dekat titik bermuatan listrik lainnya yaitu Ki 2. Dan jarak antara pusat Ki 1 dan Ki 2 adalah R. Jadi, energi potensial pada Ki 1 adalah EP sama dengan K dikali Ki 1 dikali Ki 2 per R. Di mana EP adalah energi potensial, K adalah konstantakulom yaitu sebesar 9 x 10 pangkat 9 Nm persegi per kulom persegi. Ki 1 adalah muatan pada titik tersebut dan Ki 2 adalah muatan listrik yang ada di dekat titik tersebut atau muatan listrik yang mempengaruhinya. Dan R adalah jarak antara Ki 1 dan Ki 2. Oke, kita kembali ke soal. Jadi, untuk mencari energi potensial dari bola B, yaitu EPB sama dengan K dikali Ki B dikali Ki A per R. Kita masukkan nilainya 9 x 10 pangkat 9 dikali 30 x 10 per 3. Kita bisa eliminasi 3 sehingga sama dengan 9 x 10 pangkat 11 Joule. Jadi, pernyataan 1 adalah benar. Kemudian kita lihat pernyataan kedua. Energi potensial bola A sama dengan 9 x 10 pangkat 11 Joule. Jadi, energi potensial pada bola A sama dengan EPA sama dengan K dikali Ki A dikali Ki B per R. Sama dengan 9 x 10 pangkat 9 dikali 10 x 30 per 3. Sama dengan 9 x 10 pangkat 11 Joule. Jadi, pernyataan kedua juga benar. Kemudian, karena energi potensial bola B sama dengan 9 x 10 pangkat 11 Joule dan energi potensial bola A sama dengan 9 x 10 pangkat 11 Joule, maka energi potensial bola A sama dengan energi potensial bola B atau EPA sama dengan EPB. Sehingga, pernyataan ketiga juga benar. Nah, karena energi potensial bola A sama dengan energi potensial bola B, maka tidak mungkin perbandingan dari energi potensial B dan energi potensial A sama dengan 3. Jadi, pernyataan 4 itu salah. Sehingga, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Sampai jumpa di soal berikutnya.